Kisah sahabat Usman bin Afan, sahabat Rasulullah yang paling dermawan. Usman bin Afan adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang terkenal dengan kedermawanannya. Ia juga merupakan halifah ketiga dari Hulafor Rashidin, yang memimpin umat Islam setelah Abu Bakar dan Umar bin Hatab. Usman bin Afan memiliki nama lengkap Usman bin Afan, bin Abil Esh, bin Umayyah, bin Abdusi Syams, bin Abdul Manaf, bin Kusyai, bin Kilab, bin Murah, bin Kaab, bin Luwai, bin Gaib, bin Fir, bin Malik, bin An-Nadar, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Maadu, bin Adnan. Usman bin Afan lahir pada tahun 579 Masehi di Taif, sebuah kota subur di kawasan Hijaz, sebelah barat Laut Arab Saudi. Ia berasal dari keluarga bangsawan dan kaya raya dari suku Quraishi, silsilah Bani Umayyah. Ayahnya, Afan bin Abil Esh, adalah seorang saudagar terkemuka dan pembesar kaum Quraishi. Setelah ayahnya meninggal, Usman mewarisi harta yang sangat besar dan melanjutkan bisnis ayahnya dengan sukses. Ia menjadi salah satu saudagar terkaya dan terpandang di Mekah. Usman bin Afan memeluk Islam pada tahun 611 Masehi, setelah mendengar dakwah dari Abu Bakar, sahabat dekat Nabi Muhammad. Ia termasuk dalam golongan Muhajirin, yaitu orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah bersama Nabi Muhammad Saw. Usman bin Afan mendapat gelar Zun Nurain, yang berarti pemilik dua cahaya, karena ia menikahi dua putri Nabi Muhammad, yaitu Rukayah dan Umu Kulsum. Tidak ada seorang pun selain Usman bin Afan yang menikahi dua putri Nabi Muhammad. Usman bin Afan dikenal sebagai sosok yang cerdas, luas ilmu, dan dermawan. Ia banyak membantu ekonomi umat Islam di masa-masa awal dakwah Islam dengan menyumbangkan hartanya di jalan Allah. Beberapa contoh kedermawanannya adalah, 1. Ketika Nabi Muhammad ingin membeli sumur rumah, yang merupakan sumber air utama di Madinah, dengan harga yang sangat mahal. Usman bin Afan membelinya dengan harta pribadinya dan menyumbangkannya untuk umat Islam. 2. Ketika Nabi Muhammad ingin mengirim pasukan Jaisyul Usrah untuk mengejar musuh, Usman bin Afan menyediakan dana, unta, dan kuda untuk pasukan tersebut. Ia memberikan 940 ekor unta, 60 ekor kuda, dan 10 ribu dinar. 3. Ketika Nabi Muhammad ingin mengumpulkan musaf Al-Quran dalam satu kitab, Usman bin Afan membeli semua musaf yang ada dari para sahabat dan menyatukannya dalam satu musaf yang kemudian disebut Musaf Usmani. Usman bin Afan menjadi halifah ketiga pada tahun 644 Masehi, setelah Umar bin Khattab meninggal. Ia memimpin umat Islam selama 12 tahun, yang merupakan masa keemasan Islam. Di bawah kepemimpinannya, Islam menyebar ke berbagai wilayah, seperti Afrika Utara, Siprus, Armenia, Kaukasus, Khurasan, dan Sin. Ia juga memperbaiki administrasi, keuangan, dan keadilan Islam. Ia membangun banyak masjid, jalan, jembatan, dan sumur. Namun, Usman bin Afan juga menghadapi banyak tantangan dan fitnah dari dalam dan luar Islam. Beberapa orang menuduhnya berbuat nepotisme, favoritisme, dan penyelewengan. Pada tahun 656 Masehi, sekelompok pemberontak mengepung rumah Usman bin Afan dan membunuhnya saat ia sedang membaca Al-Quran. Usman bin Afan meninggal sebagai syahid dan dimakamkan di Baki. Demikianlah kisah sahabat Usman bin Afan, sahabat Rasulullah yang paling dermawan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan teladan dari kehidupan beliau. Amin. Terima kasih.